Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sahabat-sahabat Kita bisa berjumpa kembali Dan hari ini Saya bersama Bajang Alhamdulillah Kita akan berbincang-bincang Bersama Bajang Silahkan sahabat-sahabat dulu Sahabat-sahabat Bajang Dan sahabat-sahabat KBK semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Gimana sahabat-sahabat sehat Pasti sehat Nah sahabat-sahabatnya Jangan lupa bahagia Pokoknya Alhamdulillah ya Setelah sekian lama Saya tidak bertemu dengan Bajang Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dan bisa Berbincang-bincang disini Dan kita bisa live bersama agar bisa menyapa sahabat-sahabat subscriber semuanya Sambil kita akan bercerita mungkin Mengenai hal yang belum saya ketahui dari Bajang Yaitu mengenai ayah ndaknya Sahabat-sahabat Mengenai yang saya tahu Ibu ndaknya saja Tetapi kemarin-kemarin Ada Kehadiran sosok bapanya Sosok ayahnya Meskipun tidak secara zohir Tapi saya belum tahu juga Kepastian seperti apa Dan bagaimana Mungkin nanti Bajang akan bercerita Sedikit banyak bercerita Tentang Bagaimana ayahnya Dimana ayahnya Dan sekarang apakah Masih ada atau tidak Ya gimana aja yang kemarin itu pas Bajang Sama Bahgon ya Sama Ki Ahmad bukan Iya Sama Ki Ahmad Itu kedatangan langsung Apa gimana Pokoknya pas Guru Apa Nyuruh Ki Ahmad Nengok Bajang kesana Iya Ki Ahmad pas Datang tuh Jang Kayak ada yang masuk Katanya Tapi ini Ada yang baik Ada yang Gak baik Katanya Itu Bajang Tidak langsung percaya Pas Oh dimasukin Pas Bapak Bajang masuk Geraganya Ki Ahmad Gak percaya Tapi pas Bajang tes Ya betul Itu Bapak saya Di tes gimana Jang Maksudnya Ya kebiasaan Bapak Kalau Bajang Pulang main Itu apa aja Kata Bajang Tak itu Oh gimana aja Itu Ya kalau Bapak Suka ngelus Ini Ih jagoan Bapak Pulang Katanya gitu Suka gitu Jadi kalau Bajang pulang main Suka ngelus Lus Ya Seperti itu Oh iya Jang Kalau boleh tahu Apakah Bapak Bajang itu Masih ada Kalau sudah Tiada Bapak Bajang itu Sudah tiada Beberapa tahun Guru Waktu Bajang Sudah besar Atau masih kecil Masih kecil Kalau tidak salah Ya umur 5 tahun Kalau tidak salah 12 tahun Berarti waktu Bajang belum terjun Ke dunia hitam Kalau itu Belum Masih polos Tapi udah Punya Pikiran Gitu Iya Ini jadi Bajang ditinggalkan Ayah itu Dari kecil Ya Alhamdulillah Tapi Bajang Kuat ya Ya Bisa kuat Bisa tegar Alhamdulillah Bajang yang sabar ya Ya Guru pasti sabar Sampai tergoyahkan Bajang harus tetap kuat Harus tetap tegar Ya Insya Allah Kalau misalkan Bajang Bisa melewati Semua ini Akan ada Hikmah yang Besar Akan ada Kebahagiaan Yang menanti Bajang di depan Allah Berarti Ayah Bajang Tidak tahu Kalau Bajang Terjun ke dunia hitam Ya Waktu itu Tidak tahu Karena Beliau sudah tidak ada Tapi Beliau juga Kayak saya Kayak banyak Pernah Terjun ke Dunia-dunia Kejahatan Guru Kemarin juga kan Bajang Dapet apa Telepati Tidak tahu apa Pokoknya Bakalan ada Anak buah Bapak Katanya Cari Bajang Oh Jadi Bapak Bajang Durunya juga Pernah terjun di Dunia hitam Dan memiliki Murid-murid juga Ya bukan Dukun Guru Preman Oh Preman Preman Bapak saya Berarti anak buahnya itu Muridnya Yang nyeri-nyeri Bajang Ya anak buahnya Soalnya anak buahnya itu Dulu-dulu teh Muda-muda Ya masih muda Masih pantaran Bajang Kayak gini Berarti kalau sekarang Buka Udah agak tua Kayak gini Ya Bajang harus hati-hati ya Takutnya Nanti anak buahnya Bapaknya Bajang itu Menemui Bajang Ya Takutnya mempengaruhi Bajang lagi Menajak Bajang lagi Ke dunia hitam Seperti itu Ya bagus-bagus Kalau misalkan menemui Bajang itu Untuk ikut sama Bajang ya Ya Ikut Kembali kejadian yang benar Tapi takutnya Ya mereka masih seperti dulu Gitu loh Itu waktu Bajang mendapatkan Petunjuk mendapatkan ilafat itu Seperti apa Apakah niatan Anak buah-anak buah Dan muridnya Bapak Bajang itu Ingin Ikut Bajang Atau Malah ingin Mempengaruhi Bajang kembali Ada keinginan guru Dulu kan Bapak Bajang pernah Ngasih cimat tuh Tidak tahu apa Tapi Itu tuh ujungnya teruncing Kayak Kujang Kayak tahu apa Dipunggu sama kain Tapi si barangnya itu Udah tidak ada Sama Bajang Dulu Bajang kubur Di Gunung Puntang Nah si para preman itu Menginginkan itu Karena itu Kata apa Kata Bapak saya itu Bisa Segala Bisa menjadi penguasa Iya Tapi Alhamdulillah itu Bapak Sebelum meninggal Sempat bertobat Guru Alhamdulillah Dari Biasanya Pulang seminggu Sekali Ke rumah T Perman pensiun Ya Terlalu serius Sumpah nih Sahabat-sahabat Kita bincang-bincang Sama Bajang Bajang serius sekali Gak tahu kenapa Bajang hari ini Sangat serius sekali Gak ada Bercanda-bercanda nih Mungkin Ngobrol-ngobrol Masa lalu Ngobrolin Ayahandanya Mungkin Bajang Rindu Ya Sahabat-sahabat Jadi terbawa suasana Oh jadi ternyata Bapak Bajang itu Pernah terjun ke dunia hitam Pernah Dan Menjadi seorang Ketua Perman Ya Dan guru-guru Para Perman Jadi sahabat Pada hari ini Anak buah-anak buah Dan murid Bapak Bajang Masih ada Ada Sekarang Ingin Menemui Bajang Mengincar Bajang Katanya Ingin mendapatkan Mustika Pusaka Bapak bilangnya Jimat 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 Pusaka Kalau semacam Pujang Seperti itu Jadi itu Adalah Pusaka untuk Segala macam Untuk Kekuasaan Untuk Kadukalan Kesaktian Waduh sebagainya Di bentuknya Teh Runcing Pokoknya Kayak pisang Kayak gini Guru Nah Kayak gini Bisa Bisa ngerasa Cau Bisa dibuka Bisa Bisa Pisang Banyak pernah Itu Pusaka Itu Teh Yang Katanya Bapak Mau sulap Katanya Si pusaka Tidak dimasukin Ke gelas Airnya Tidak mendidih Guru Wah Langsung Mendidih Tau itu Pusakanya Bajang juga Lupa lagi Enaknya Kalau ada Pusaka Kalau bikin Kopi Tidak perlu Manasin Air ke gas Iya Pusaka Aja Ngegorak Langsung Buat Mancing Emosi Orang Bisa Mancing Emosi Orang Bajang Paham Sahabat Hari ini Bajang Bisa Bersama Kita kembali Dan Mudah Mudahan Para Murid Mudidnya Bapaknya Bajang Itu Tidak Bisa Mempengaruhi Bajang Kembali Karena Yang Kita Khawatirkan Mereka Itu Mempengaruhi Bajang Tapi Insyaallah Bajang Udah Kuat Ya Udah Kuat Insyaallah Saya Percaya Sama Bajang Ya Istiqomah Ya Pengalaman Bapak Bajang Banyak Kali Bulu Pengalam Gimana Saja Tujian Pokoknya Sempat Punya Istri Tiga 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 Luar biasa Tapi Alhamdulillah Kan Bajang Udah Ngerti Tau Yang mana Ibu Asli Bajang Yang Tiga Itu Satu rumah Akur Akur Enggak Tidak Satu rumah Tapi Akur Atau Tidak Akur Jadi Maksudnya Akur Ya Tau 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 Ketiga Tau Gitu Apa Emang Itu Pada Tau Tidak Tau Kalau Ibu Saya Almarhumat Ya Makan Sabar Jadi Biasa Mengalah Jadi Udah Tau Tapi Mengalah Baik Alhamdulillah Jadi Bapak Bajang Itu Memiliki Istri Tiga Sahabat Sahabat Dan Apalagi Kita Ingin Tau Lebih Dalam Tentang Bapak Bajang Bagaimana Sahabat Sahabat Penasaran Karena Selama Ini Kita Tidak Tau Yang Kita Tau Kan Bundanya Bajang Saja Waktu Itu Yang Waktu Menjadi Ketua Preman Megang Dimana Seja Megang Wilayah Atau Biasanya Ketua Preman Megang Wilayah Atau Megang Project Kalau Wilayah Bajang Tidak Tau Tapi Banyak Katanya Guru Wilayah Bapak Itu Banyak Wah Pokoknya Pada Tau Sama Bapak Wah Melahan Benda Benda Tajam Itu Banyak Di rumah Golok Atau Apapun Banyak Biasanya Itu Anak Buah Anak Buah Suka Di rumah Pada Kumpul Kumpul Atau Ada Basecamp Markas Markas Jarang Itu Markas Khusus Ada Ada Markas Khusus Pernah Bajang Juga Diajak Kesana Tapi Tidak Sengaja Diajak Mau Pergi Kebawah Ada Yang Itu Ada Yang Manggil Bajang Diajak Kesana Banyak Sekali Ya Seperti Itu Ternyata Luar Biasa Sekali Sahabat Sahabat Pengalaman Bajang Dan Mulai Kecil Sudah Ditinggal Ayah Anda Terus Hidup Di Dalam Kehidupan Yang Luar Biasa Dalam Artian Luar Biasa Itu Kehidupan Yang Keras Sahabat Sahabat Di Dunia Premanisme Itu Keras Apalagi Sering Diajak Itu Sama Amarum Ayah Ketika Ayah Masih Menjadi Ketua Preman Ianya Apalagi Tepas Itu Pas Bapak Bunuh Orang Yang Tau Tau Itu Guru Yang Diajal Si Orang Itu Si Orang Itu Dipancing Kan Anak Bapak Itu Banyak Motor Nya Guru Motor Nya Banyak Nah Dibawa Ke markas Itu Di Korban Itu T Buk Dihantam Pak Itu Pak Pisau Disini Nempel Pisau T Tinggal Itunya Doang Gagangnya Doang Sini Kasian Orangnya Bapak Bajang Tepas Melihat Kejadian Seperti Itu Apakah Tidak Ada Rasa Trauma Ataukah Takut Atau Seperti Apa Atau Biasa Biasa Atau Alhamdulillah Tidak Ada Rasa Takut Atau Apa Guru Berarti Bajang Ini Sudah Memiliki Kelebihan Sejak Kecil Sahabat Sahabat Jadi Sejak Kecil Kalau Misalkan Anak Anak Kecil Yang Lain Yang Melihat Seperti Itu Pasti Histeris Trauma Dan Takut Kan Bajang Lebih Sekali Itu Karena Ada Kakek Kakek Yang Apa Yang Suka Ngasuh Bajang Seperti Ya Seperti Kakek Sunan Tapi Beda Tempilannya Sekarang Dia Sudah Tidak Ada Tidak Tidak Semenjak Bajang Terjun Ke Kakek Kita Kakek Tidak Ada Jadi Dari Kecil Bajang Ada Yang Damping Ada Kakek Kakek Yang Mendamping Ya Belajar Jurus Dari Dia Jadi Ada Kulus Dari Tua Yang Dari Kecil Sahabat Sahabat Ternyata Nih Hal Yang Tidak Kita Ketahui Juga Termasuk Saya Belum Ternyata Sejak Kecil Bajang Itu Ada Yang Mendamping Sahabat Jadi Sosok Kakek Kakek Mendamping Bajang Tetapi Ketika Bajang Terjun Dan Bergabung Dengan Kegak Hitam Kakek 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 Kakenya Sakti Guru Ako Boleh Kalau Misalkan Saya Mencoba Untuk Menembus Dimensi Lain Untuk Mencari Kakek Tersebut Boleh Guru Pokoknya Sikak Itu Wah Tersyat Itu Ilmunya Cerinya Gimana Jangan Kau Boleh Tahu Pokoknya Padahannya Kecil Pakai Peci Peci Putih Guru Sama Seperti Guru Cuman Ya Kayak Gitu Peci Nyat Bulet Peci Putih Tapi Bulet Keningan Kayak Itu Pakai Saru Sini Sarunya Tih Sini Pakai Pansi Biasa Kepang Masya Nanti Malam Saya Akan Mencoba Untuk Bermeditasi Untuk Mencari Kakek Tersebut Karena Sepertinya Beliau Ini Kakek Yang Baik Ya Guru Mudah 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 Menyempurnakan Keumahan Keumahan Banyang Kembali Yang Dulu Sempat Turunkan Oleh Kek Tersebut Ya Guru Mudah Sudah Saking Polos Biasa Malah Ketawa Lihat Kakek Jadi Raksasa Lihat Kakek Ngangkat Batu Besar Subhanallah Apalagi Pas Pecahin Batu Nggak Disentuh Pun Dia Terak Begitu Batu Mencerat Langsung Suka Berdua Suka Berdua Ngambil Ikan Cepat Kakek Atau Bimana Bimana Ngambil Ikan Kan Ada Sungai Disana T Ada Sungai Nah Si kakek Itu Pas Apa Dia kok ada Di tengah Kata Bajang T Dengambil Ikan Di tengah Guru Di tengah Sungai Danau Tapi Ininya Nggak pake ini Nggak pake Perahu Nggak Guru Oh Napak Sangjang Pas Bajang Cek Bajang Malah Tilelep Situ Tilelep Si kakek Malah Biasa Weh Diem Sambil Sila Matanya Temerem Nggak ada Pancingan Tapi Dapet Ikan Kata Bajang T Udah Gitu Gitu Nggak Berpikir Panjang Gitu Bajang T Nggak sempet Nanya Atau Apa Iya Karena Bajang Mungkin Masih Kecil Ya Kalau Sekarang Mungkin Bajang Bakalan Bawel Minta Remenya Pasti Bakalan Kayak Gitu Huh Ternyata Bajang Luar biasa Dari kecil Sahabat Sahabat Udah Punya Guru Udah Didamping Kakek Kakek Satu Luar biasa Bisa Menamping Bajang Tapi Ya Kakek Tersebut Menjauh Karabajang Mungkin Malah Terjun Dunia Hitam Yang Ya Guru Sayang Sekali Ya Semenjak Nggak ada Si kakek Bapak Kayak Gitu Ya Seperti itu Sahabat Sahabat Alhamdulillah Ya Sedikit Banyak Kita bisa Tahu Tentang Bajang Tentang Masa Lalunya Juga Nanti Kita Akan Bincang Bincang Lebih Jauh Lagi Tentang Apa Yang Ingin Kita Ketahui Ya Karena Saya Juga Ingin Tahu Ingin Tahu Lebih Jauh Tentang Bajang Alhamdulillah Ternyata Ya Bajang Itu Dari Kecil Sudah Punya Guru Spiritual Dan Ternyata Juga Sosok Ayahnya Bajang Itu Seorang Ketua Preman Dulunya Sahabat Sahabat Dan Meninggalkan Bajang Setiap Bajang Masih Kecil Sahabat Sahabat Insyaallah Nanti kita akan Lanjutkan Kembali Mungkin Sekarang Kita Istirahat Dulu Jangan Sampai Kasian Penelusuran Insyaallah Nanti kita Akan Lanjutkan Kembali Sahabat Sahabat Buat Sahabat Sahabat Yang Penasaran Boleh Komentar Di Bawah Mau Tahu Tentang Apa Cerita Cerita Tentang Apa Tujuh Jin Ada Perempuan Cantik Yang Pernah Itu Masuk Bajang Perempuan Cantik Katanya Masuk Bajang Dan Masih Banyak Pengalaman Apalagi Itu Hewan Guru Gajah Putih Di Daerah Sini Gak Ada Gajah Tapi Ada Pernah Sahabat Ada Gajah Itu Baru Ingat Bajang Sekarang Jadi Pokoknya Akan Ada Cerita Cerita Yang Menarik Selanjutnya Saya Juga Cukup Penasaran Silahkan Sahabat Komentar Seja Di Bawah Ingin Tahu Tentang Apa Dari Kita Insyaallah Nanti Kita Akan Bincang Bincang Kembali Di Season Selanjutnya Baik Terima kasih Sahabat Doa 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 Mudah Mudah Mudahan Kita Semua Selalu Sehat Selamat Rahayu Jagjag Ringkas Wallahum Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum